Berdali untuk menghidupi keluarga seorang mama muda di Pembalang, Jawa Tengah, nekat menggelapkan belasan sepeda motor. Tersangka mengelabui korban dengan berpura-pura menyewa motor untuk bekerjakan, tetapi motor tersebut malah digandaikan pelaku. Wanita muda warga Wanarejan Selatan, Kabupaten Pembalang ini tertunduk lesu usai dibekuk aparat kepolisian. Ia diamankan polisi setelah dilaporkan korbannya, melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Modus pelaku meminjam sepeda motor dari para korbannya dengan dalih untuk bekerja. Namun tersangka malah menggadaikan 12 motor yang ia sewa, senilai 2,5 juta sampai 3 juta per unit motor. Motifnya sih pertama tersangka itu memelas lah, intinya mau minjam, katanya nggak ada motor, buat bekerja. Habis nyewa, saya pakai sendiri, terus saya butuh uang, saya gadaikan, terus nyewa lagi. Di hadapan petugas, Tengah mengaku nekat melakukan aksinya untuk menghidupi kedua anaknya. Polisi telah mengamankan 12 motor yang digadaikan pelaku dan akan diserahkan kembali kepada korban. Dan hari ini juga, kita juga cara simbolis untuk memberikan kepada penipuan. Langsung dikembalikan? Langsung dikembalikan. Tersangka kini mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Polres Pemalang, dijerat pasal 378 tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suriyono Soekarno, Ayus Mahaporkan.